PEMENANGAN PEMILU PDI PERJUANGAN Saya tidak menghadiri acara yang terindikasi menjadi ajang dukung-mendukung Capres. Karena partai saat ini belum memutuskan apapun terkait siapa Capres dan Cawapres. Kedua, saya sebagai anggota DPR. Maka, Ketua Badan Pemenangan Pemilu menyarankan agar kader partai mengintensifkan pertemuan dengan rakyat di daerah pemilihan lebih penting dibandingkan pertemuan terkait dukung-mendukung Capres dan Cawapres yang penetapannya masih sekitar 16 bulan lagi. Namun, selain percakapan tersebut, agar semuanya utuh dan terang benderang, perlu juga saya sampaikan garis besar pembicaraan saya dengan Projo dan beberapa perwakilan relawan yang hadir pada malam sebelum acara Projo dilaksanakan, antara lain. Pertama, selamatkan uang rakyat. Baiknya para relawan pendukung Jokowi memiliki sikap yang sama, yaitu bagaimana agar dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi bisa lebih maksimal. Salah satunya adalah dengan menyelamatkan anggaran negara sekitar 5.000 triliun rupiah hingga 5.500 triliun rupiah yang akan digulirkan dalam dua tahun anggaran terakhir. Terkait hal itu, Presiden perlu bersikap tegas dengan meminta menterinya untuk mundur jika mau menjadi calon Presiden. Bagaimanapun, Menteri adalah pengguna anggaran. Dan Presiden perlu memastikan agar uang rakyat itu tidak tercecer sia-sia untuk kepentingan ambisi beberapa menterinya. Dalam pembicilan yang sama, terlontar juga pemikiran bahwa menteri yang ingin menjadi capres lalu memutuskan mundur dengan kesadarannya bisa jadi akan mendapat dukungan rakyat. Kedua, perkuat soliditas dan kinerja Kabinet. Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu jauh hari sebelum masa kampanye tentu akan berdampak pada soliditas dan kinerja kementerian. Dan lebih jauh lagi bisa berpotensi terjadinya blok-blok dalam Kabinet dan itu tidak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi. Terlebih lagi, jika pembentukan satu koalisi bisa menyebabkan terbentuknya koalisi partai lainnya atau pengkubuan dalam Kabinet. Tentu akan membuat Kabinet retak dan semakin tidak sehat. Apa yang kita harapkan dari pemerintahan jika hingga 2 tahun ke depan Kabinet terkotak-kotak dalam beberapa koalisi? Ada sekian partai dengan masing-masing menterinya mendukung bakal calon presiden si A. Ada kelompok partai lainnya berikut menterinya mendukung bakal calon presiden si B. Atau ada beberapa menteri non-partai yang mendukung bakal calon si C. Atau bagaimana jika menteri dan wakil menterinya berbeda pilihan koalisi dan dukungan politik? Jika situasi itu benar terjadi, maka seluruh program pemerintah akan sulit berjalan sesuai target. Ketiga, bersatu melewati pandemi dan memperbaiki ekonomi adalah prioritas. Kehadiran Ganjar Pranowo 21 Mei 2022 di Rakernas Projo. Jika tidak dihadiri oleh mereka yang juga berkeinginan menjadi calon presiden, tentu hanya akan meningkatkan suhu dari persaingan politik. Tapi tidak berdampak apapun pada perbaikan ekonomi negara pasca COVID ini. Suhu politik yang terlalu panas dan berlangsung lebih dari 24 bulan, sungguh hanya akan mempertajam polarisasi di rakyat. Ibarat alam yang butuh matahari, tapi jika kemarau terlalu panjang, tentu akan merusak banyak aspek kehidupan. Tapi jika dalam acara projo tersebut, hadir beberapa yang berkeinginan menjadi calon presiden, maka bisa jadi suhu politik justru menjadi lebih adem dan stigma projo sebagai tim sukses capres akan berubah menjadi projo sebagai tim sukses demokrasi dan kesejahteraan rakyat, dari relawan menjadi negarawan. Setelah berbicara terkait ketiga hal tersebut, saya menyampaikan izin pamit pada kawan-kawan projo dan pimpinan relawan lainnya, bahwa dengan segala hormat, saya tidak akan hadir dalam acara Rakernas, karena sebagai kader partai, saya tidak akan mendahului ketua umum partai. Sebagai aktivis prodemokrasi, saya tidak mau bertanding sebelum gelanggang dibuka, bahkan sebelum aturan main disepakati seluruhnya. Sebagai intelektual, maka saya harus berpikir logis tentang pilihan baik atau buruk dengan segala kemungkinan resiko dan konsekuensinya. Apalagi jika yang dipertaruhkan dalam pilihan itu adalah rakyat Indonesia dan kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Menutup tulisan ini, saya mengajak agar kita semua lebih fokus untuk memperbaiki kondisi ekonomi pasca COVID. Bekerja sebaik-baiknya untuk kembali memutar roda ekonomi yang melambat akibat pandemi dibanding meributkan sebuah pertandingan sebelum waktunya, bahkan sebelum aturan pertandingan itu disepakati. Hormat saya, Adian Napitupulu, anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Begitu kira-kira? Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.